Baik, anakku sekalian Setelah tadi kita mempelajari Tasriban dari Khoroja Maka seperti biasa Akan kita gunakan untuk latihan ya Ya, latihan Supaya kita lebih Paham Lebih menguasai lagi Tasriban dari Khoroja Seperti biasa Latihan kita Akan kita bagi menjadi Tiga bagian Tiga bagian ya mas ya Bagian yang pertama Ya Perintahnya Atau introduksinya adalah Tarjimu Ilalu Wotil Indonesia Yang pertama Tarjimu Terjemahkan oleh kalian Ilalu Wotil Indonesia Ke dalam bahasa Indonesia Jadi kita akan menjadi penerjemah ya Ini yang pertama Yang kedua Latihan yang kedua Tarjimu Terjemahkan Terjemahkan ke dalam bahasa Bahasa Arab Ini yang kedua Yang ketiga Apa Sebutkan namanya Ini sebagai apa Sebagai A Apa Baik ya mas Semua udah siap ya Ya Kita mulai dari yang pertama Tarjimu Ilalu Wotil Indonesia Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ya Ya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia Soal yang pertama Yahrucu Yahrucu Apa artinya mas Iya betul Sedang atau akan Keluar Iya betul ya Ini Soal yang pertama Baik Sekarang Soal yang kedua Yang kedua Uhruc Apa artinya mas Uhruc Iya Betul Ya Kalau Keluarlah Ya Ini kalau kita Ngomong sama teman Uhruc Keluarlah Ya Uhruc Keluarlah Ya Ini nanti Kalau kita ingin Apa itu ya mas Ya Oh Cepat bisa berkomunikasi Menggunakan bahasa Arab Kan Kemarin kita sampaikan ya mas Di awal-awal perjumpaan kita Bahwasanya apa Kita belajar bahasa Arab Atau bahasa apapun Ini kan tujuannya untuk apa mas Komuni Komunikasi Baik secara lesan Maupun apa tulis Tulisan Maka kalau Antum ingin Mahir Berbahasa Arab Maka apa Kosa kata-kosa kata yang sudah Antum pelajari Itu apa Di Dipraktekan Ya ini contohnya Uhruc Keluarlah Nah Nah Soal yang ketiga Masih sama ya Terjemahkan dalam bahasa Indonesia Ya Soal yang ketiga Makrojun Apa mas artinya makrojun Makrojun Iya Ya Jawabannya ada mas Ada tiga Makrojun ada tiga Apa itu Yang pertama Waktu keluar Tempat keluar Sama gelu Keluar Iya Yang pertama itu sebagai apa mas Isim zaman Yang kedua sebagai isim makan Yang ketiga sebagai apa mas Darmim Baik Kemudian Sekarang kita pindah kepada latihan yang kedua mas Ya latihan yang kedua mas Tarjimu Ila luwotil Arobiyah Terjemahkan dalam bahasa Arab Iya Kalau tadi apa Terjemahkan dalam bahasa Indonesia Sekarang kita ganti Terjemahkan dalam bahasa Arab Ya Siap ya mas Soal yang pertama Yang keluar Yang keluar Yang keluar Apa mas Bahasa Arabnya mas Yang keluar Iya betul Soheh Khorijun Ya Yang keluar apa Khorijun Baik Sekarang Soal yang kedua Ya Sama ya mas Terjemahkan dalam bahasa Arab Jangan keluar Kalau Ustaz Mofle bilang Jangan keluar Itu bahasa Arabnya apa mas Iya betul Latakhruj Iya Latakhruj Ya Jangan keluar Kalau kita mau ngomong sama temennya Melarang temennya untuk Jangan keluar Latakhruj Contohnya apa Latakhruj Ya Ahmad Wah ya Ahmad Jangan keluar Ya Baik Kemudian soal yang ketiga Ya Alat keluar Alat keluar mas Apa bahasa Arabnya alat keluar Iya betul Mikhrojun Ya Yang terakhir ya Nomor sembilan ya Mikhrojun Alat keluar Ya Tep Para santi sekalian Rahimani warahim Akumullah Sekarang kita lanjutkan Latihan yang nomor tiga Sebutkan namanya Ya Sebutkan namanya Ini Dalam tasrip istilahi Namanya apa Ya Soal yang pertama Khurujan Apa mas namanya mas Khurujan Iya betul Namanya apa mas Masdar Ya Masdar Baik Kalau usah mulai bertanya Mas Kenapa mas Danya tidak Khurujan Ikut Wazan Fa'lan Jawabannya apa mas Mas Ingat kan Iya Jawabannya Ya Masdar Khusus yang Sulasi Mujarot Yang aslinya Tiga huruf Wazannya Timbangannya Ataupun polanya Itu tidak Mesti Tidak selalu Mengikuti Wazan apa mas Fa'lan Contohnya disini Khoro Jayah Khurujan Masdar Masdar Bukan Khorjan Tapi apa Khurujan Ya Masdar Apa mas Masdar Tidak ikut Wazan Fa'lan Ya Kita Mengikuti apa Orang A Arab Ya Khurujan Ya Ini soal yang pertama Khurujan Spektori mas Mas Dar Ya Mas Masdar Jangan salah ya mas Nanti jawabnya Masdar Mim Ya Beda ya Antara masdar Dengan masdar Masdar Mim Apa bedanya mas Iya Betul Kalau masdar disini Apa Tidak diawali Dengan huruf Mim Tapi kalau masdar Mim Masdar Yang diawali Dengan huruf Mim Kalau artinya Sama Ya Sama Sama Antara masdar Yang sama Artinya Sama Kata Benda Abstrak Keli Apa Diketahui Maknanya Tapi Bendanya Tidak Kelih Kelihatan Baik Sekarang Yang kedua Soal yang kedua Ya Sama ya Sebutkan Namanya Makhrujun Apa mas Makhrujun Iya Betul Isim Maful Iya Isim Maful Khoro Jayah Kruju Khurujan Khorijun Makhrujun Ya Isim Maful Apa ini Isim Maful mas Yang dikenai Pekerjaan Atau O O B Disingkat dengan O Baik Sekarang Soal yang Ketiga Yang terakhir Makhrujun Ya Apa Ini apa Ini namanya Makhrujun Tadi Sudah Kita singgung Tadi Apa mas Iya Betul Jawabannya Ada tiga Nanti Makhrujun Apa itu Yang pertama Isim Zaman Isim Makan Kemudian yang ketiga Mas Dar Mas Dar Mim Ya Baik Enakku sekalian Rahimani Warahimakumullah Itu tadi Tiga latihan Ya Yang tujuannya Untuk memahaman kita Dalam Mempelajari Tasriban dari Khoroja Berarti Mas Ya Kalau kita Sudah Memahami Ya Menguasai Dari tasrib Istilah Khoroja Ini Berarti Minimal Kita Sudah Memiliki Sudah Mengantongi Kosa Kata Atau Mufrodat Sebanyak Berapa mas Ya Sebe Sebelas Ya Sebelas Berarti Kalau Dijumlah Dengan kemarin Dua fil Yang sebelumnya Nasoro Sama Dakhola Berarti Sudah Berapa mas Ya Sudah Tiga puluh Ti Tiga 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 Kosa Kosa Kata Masya Allah Ya Sudah Banyak Sekali Ini apa Ini faedah Manfaat Kita Belajar dari Ilmu Soro Ya Kita Akan Bisa Mengantongi Ya Banyak Sekali Kosa Kosa Kata Yang Nanti Apa Sebagai Modal Kita Nanti Apa Untuk Berkomunikasi Ya Dalam Bahasa Arab Ya Para Santai Sekalian Rahimani Warahimakumullah Ya Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Belajar Bersama Kita Pada Kesempatan Pagi Yang Berbagai Ini Sebelum Ustadz Mufli Tutup Ya Sekali Lagi Ustadz Mufli Mengingatkan Kepada Antum Sekalian Ya Jangan Lupa Di rumah Untuk Apa Untuk Senantiasa Merojaah Mengulang Kembali Pelajaran Pelajaran Sudah kita Pelajari Mulai Dari Awal Awal Tahun Ajaran Baru Kemarin Bulan Juli Kemarin Pelajaran Sorok Tolong Diulang Ulang Kembali Terutama Apa Ini Praktek Mentasrip Ya Sebagai Mana Ustadz Mufli Sering Sampaikan Bahwasannya Kalau kita Ingin Menguasai Ilmu Sorok Maka Kita Harus Ya Hapal Menguasai Apa Tasripan Baik Istilah Maupun Lugowi Kita Dikatakan Menguasai Ilmu Sorok Atau Tasripan Apabila Kita Ya Menguasai Baik Secara Lisan Maupun Tulisan Oleh Karanya Anak Mohon Kepada Para Sendir Sekalian Ya Untuk Di rumah Untuk Aktif Ya Aktif Ya Menghapal Tasripan Baik Secara Lisan Maupun Tulisan Untuk Yang Lisan Antum Berarti Menyetorkan Hapalan Antum Kepada Orang Lain Bisa Kepada Orang Tua Antum Kepada Abi Atau Kepada Umi Kepada Bapak Atau Kepada Ibu Kemudian Kepada Saudara Kakak Atau Adik Atau Kepada Teman Atau Kepada Yang Lainnya Ya Kemudian Demikan Juga Apa Antum Harus Latihan Menulis Latihan Menulis Tasripan Yang sudah Antum Hapalkan Latihan Menulis Dengan Latihan Yang pertama Menulisnya Open book Dulu Antum Nilai 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 Sendiri Contohnya Ini Khoroja Khoroja Ini Kalau Kita Hitung Berarti Totanya Semuanya Berapa Mas Sepuluh Karena Yang nomor Delapan Kan Dua Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Antum Tulis Latihan Tulis Lengkap Sama Artinya Contohnya Ini Satu Nilainya Sepuluh Antum Nilai Sendiri Antum Korek Sendiri Antum Nilai Sendiri Berarti Kalau Betul Semua Antum Nilainya Seratus Silahkan Antum CBSA Cara Belajar Santri Aktif Antum Aktif Di rumah Untuk Belajar Sendiri Baik Anakku Sekalian Rahimani Warahimakumullah Mungkin Sampai Disini Dulu Aja Belajar Kita Pada Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Insya Allah Ata'ala Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Binnilai Subahanahu Wa Ta'ala Ketutup Subhanakal Bihamdika Ashadu Alayla Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdika